Intro Saya berada di Ambon untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini. Kali ini kita akan belajar menjadi orang tua yang bijak. Inspirasinya saya ambil dari bukunya Richard Weisbun yang menulis buku berjudul The Pirate Women To Be. Bagaimana seharusnya kita menjadi seorang orang tua, orang tua yang seharusnya. Nah dia menyarankan beberapa tips bijak yang akan memberi kita pencerahan untuk menjadi orang tua pada generasi ini. Richard dalam bukunya memberi nasihat untuk menjadi pendengar yang baik, tukang cerita yang antusias. Seandainya mau usul maka dengarkan dulu dan biarkan dia antusias dengan usulnya. Misalnya, yuk mah kita liburan ke gunung, wah saya ingin ke gunung. Katakan, wah bagus ya di sana kita bisa panjat tebing, bisa hiking, bisa melihat matahari terbit dari bukit itu. Waduh iya mah begini, nah baru usul. Tapi bukannya liburan kemarin kita udah ke gunung yang lain, ya tapi senang. Nah gimana kalau misalnya kali ini kita liburannya pantai, nah baru liburan depan gunung, wah boleh juga. Nah ini namanya usulnya bagus. Demikian juga ketika anak usul mungkin membeli laptop tertentu untuk pergi ke rumah teman. Sebuah kegiatan, pengen sekolah ini, pengen sekolah itu, ngambil jurusan ini. Nah prinsipnya sama, ketika dia punya ide sebuah jurusan maka kembangkan idenya dengan berbagai alternatif. Wah kalau kamu ngambil sekolah masak, nanti bisa buka kafe, difranchise-kan, wah dan seterusnya. Baru misalnya, tapi itu kan sebenarnya pelajaran yang mudah. Kamu senang, kamu hobi, tapi kamu ngambil bisnis. Nah kamu hobinya masak, nanti kursus saja, gak usah kuliah. Tapi ketika kamu bisa masak otaknya bisnis, kamu bukan cuma bikin satu restoran. Kamu bikin industri kafe, industri kuliner. Nah otak kamu berbeda. Nah ini namanya mendengarkan dulu, antusias dengan idenya, dan baru memberikan saran lainnya. Menjadi orang tua bijak di hari-hari ini, maka jangan menjadi orang tua yang memaksa, tapi memberikan alternatif. Contoh, misalnya anaknya, mah aku mau sekolah fashion, sekolah model. Waduh, lalu orang tuanya marah, kamu sekolah model, mau jadi apa, lingkungannya jelek, rokok, waduh, narkoba. Nah tunggu gitu ya, lebih baik dia diberikan alternatif. Kamu kan orangnya suka model, suka menjahit, suka baju. Sekolah fashion itu ada berbagai macam alternatif. Kamu mau menjadi yang merancang modelnya, kamu ngambil fashion. Atau kamu mau ngambil menjadi pelaku bisnisnya, kamu ngambil fashion tapi marketing. Atau kamu mau berkarir di perusahaan yang bergelut dalam bidang fashion, seperti matahari, sogo, atau bahkan di dunia internasional. Nah kamu ngambilnya jurusan yang ini. Masing-masing diberikan alternatif, bahkan masing-masing bidang diberikan kehebatannya. Bahkan diberikan contoh misalnya dalam bidang fashion pun, misalnya di Melbourne itu ada sekolah yang jurusannya itu sangat spesifik. Misalnya bagaimana menangani laundry. Waduh, jadi tapi laundry ini dikemas dalam sebuah pelajaran bagaimana mengembangkan menjadi sebuah industri. Nah ketika kita tidak apatis dengan ide anak, tapi memberikan alternatif-alternatif, Maka kita justru jadi teman bicara yang baik dan biarkan anak yang mengambil keputusan, dia ingin menjadi apa, jurusan apa. Itu jauh lebih bijaksana daripada memaksa untuk anak mengambil sebuah jurusan dan akhirnya dia gagal atau berhenti sekolah di tengah jalan. Percayalah bahwa anak itu memiliki jalan hidupnya sendiri-sendiri. Orang tua adalah sahabat bagi anak untuk anak mengenal dirinya, menemukan tujuan hidupnya, mencari cita-citanya, Dan dengan antusias mencapai hal itu apabila orang tua bisa menjadi sahabat bagi anak dan bukan sebagai obyek untuk meneruskan cita-cita orang tua yang tidak tercapai. Nanti malah anaknya stres dan gagal di dalam hidupnya. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Ambon. Salam dasyat luar biasa! Terima kasih telah menonton!